izin dokter bisa kita mulai ya dokter kamu DTI aja ya? tidak ada DDD yang tidak ada ya? ini DTI sama traktografi sih dokter yang lebih ke sana penjelasannya dok misalnya DTI sama DDT oh iya izin kita mulai ya dok baik selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian hari ini saya akan membacakan tentang seri pustaka saya yang berjudul tentang pemeran pemeriksaan DTI atau diffuse cancer imaging pada tumor otak dengan supervisor dokter-dokter Yaman Gordon spesialis berdasarkan konsultan kita mulai dari pendapatan jadi seperti kita ketahui bahwa penyakit tumor otak itu baik primer sekunder ataupun metastase merupakan permasalahan yang sangat serius jadi disini insiden terbaru dari brand tumor epidemiologi mengatakan bahwa sekitar 4,3 hingga 18,6 per 100 ribu orang per tahun secara global dan preferansi tumor otak primer masih mendominasi sekitar 50-75% dari keseluruhan tumor pada sistem secara pusat dan preferansi tumor otak sekunder sekitar 25-50% umumnya berasal dari suatu metastasis penyakit tumor otak ataupun suatu kasus lemah keganasan di suatu tempat untuk sering dengan banyaknya dan kasus tersebut maka salah satu pencit sangat penting untuk mendeagnosa selain dari anamnesis dan pemerintah fisik tentu dari pemisahan penunjang salah satunya adalah CT scan dan MRI mungkin sudah sangat tersedia di sebuah penjuru dunia dan dikatakan bahwa MRI memang lebih dipilih untuk kasus-kasus tumor otak dikarenakan memang dengan resolusi yang tinggi dan seringkali tumor otak tersebut berdekatan pada daerah-daerah yang eloquent jadi daerah-daerah yang memang memiliki fungsi yang penting di dalam suatu otak apabila misalnya pada daerah primary motor cortex atau primary somatosensory cortex atau visual cortex apabila daerah ini terkena maka akan menyebabkan suatu defisit neurologis yang signifikan pada manusia dan CT scan MRI MRI seperti teknologi sudah lebih dipilih dan teknik MRI juga sebenarnya ada banyak sekali dan salah satu teknik pemeriksaan MRI adalah DTI yang dikembangkan dan dia mampu memberikan informasi anatomi dari traktus stapsnya alba dan interaksinya dengan kelainan patologis pada seri perusaha kali ini saya akan membahas mengenai prinsip metodologi interpretasi dan aplikasi DTI khususnya pada tumor otak yang mulai dari tinjan pustaka baik kita review anatomi sedikit mungkin disini karena DTI ini banyak seperti yang tadi dia mampu mengidentifikasi dari white method track maka kita penting untuk mengatahui anatomi dari tumor otak khususnya untuk white method track jadi seperti yang kita ketahui untuk otak dan medula spinal sendiri terdiri dari substansi gresia dan alba dan hampir 60% dari otak tersebut kandungannya adalah substansi alba yang merupakan isinya adalah serabut sarap atau akson dan diselubungi oleh melin dan karena kandungan lipid dan melinilah menimbulkan warna putih dari substansi alba tersebut yang berbeda dengan gresia kalau gresia itu kebanyakan isinya adalah cell body maka disini warnanya akan menjadi lebih warna grey dan berbanding terbalik pada di otak dan juga di medula spinalis kalau di otak grey meternya ada di luar sedangkan kalau di medula spinalis grey meternya ada di dalam white meternya ada di luar kemudian ini fungsi ini fungsional cortical anatomy ini penting kita ketahui untuk mengetahui paling tidak daerah-daerah yang memang eloquent dan penting pada cortical surface area ini jadi yang penting disini kita ketahui seperti kita ketahui ada daerah pre-central gres disini merupakan primary motoric area disini area 4 dan juga premotor cortexnya area 6 dan post-central gres adalah primary somato sensory area jadi disini daerah yang penting kita ketahui kemudian juga di bagian frontal terutama di bagian di bawah dari imperial frontal gres kita ketahui ada tiga ada pars opercularis pars terminalis dan pars operculum jadi disini ada daerah broadman 44 jadi ini merupakan pada dominan om hemisphere dia merupakan daerah broca yang berfungsi sebagai disebut juga sebagai motor speech area jadi berfungsi untuk kita bisa membicarakan apa yang language atau bahasa kita dan daerah 42 dan 41 disini adalah area dari primary auditory area dan ini sangat jadi mereka akan sangat berhubungan nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ini daerah-daerah yang penting kita ketahui dan juga misalnya daerah area broadman 17 disini juga daerah dari area primary visual cortex yang penting untuk pengelihatan kemudian seperti ketahui tadi bahwa sustansia atau white matter track tersebut secara umum dari serabut-serabutnya itu dibagi menjadi tiga ada serabut proyeksi serabut asosiasi dan serabut komisural fiber kita mulai dari serabut proyeksi jadi serabut proyeksi itu adalah semua serabut yang menghubungkan dari cortex brainstem hingga ke medula spinalis dan dia membentuk corona dari data jadi serabut-serabut ini adalah serabut aferent serabut efferent dan serabut primary motorik merupakan serabut proyeksi disini jadi serabut ini penting untuk kita identifikasi dan ketahui oke kemudian ini untuk serabut selanjutnya adalah serabut asosiasi jadi serabut asosiasi sendiri dibagi ada short fiber dan long fiber mungkin lebih jelasnya disini disini ambil dari bagian dari raton jadi disini untuk short fiber adalah serabut-serabut yang memang menghubungkan antara cortex-kortex yang berdekatan jadi ini jadi ini adalah short fiber mungkin kemudian serabut asosiasi yang penting yang perlu kita tahu adalah superior longitude longitude dinal fasciculus yang tampak yang ditunjukkan oleh pen disini bahwa dia menghubungkan antara daerah frontal parietal occipital dan temporal jadi ini sangat penting untuk integrasi informasi sensoris dan yang tampak juga disini dikatakan ini ada yang sering juga dicari di GTA adalah arcuate fasciculus jadi ini yang menghubungkan antara area Broca yang tadi kita tunjukkan depan slide dan juga area Wernic jadi supaya kita dengan apabila ada lesi disini akan tentu akan bisa menyumbulkan afasia pandemi itu gangguan bicara pada domina hofemisfer Broca dan Wernic area ini berfungsi sebagai primary motor speech sedangkan pada daerah non-domisfer dia mengatur mengenai nada suara kita nada bicara kita dan lain sebagainya kemudian untuk selanjutnya adalah serabut komisural atau komisumar serabut komisural ini intinya adalah serabut serabut yang menghubungkan dua hemisfer apabila tadi serabut asosiasi itu hanya berada di salah satu hemisfer satu hemisfer saja menghubungkan antar antar bagian dari satu hemisfer sedangkan serabut komisural adalah serabut serabut yang menghubungkan antara dua hemisfer di dalam otak secara umum itu dibagi menjadi ada corpus carosum ada bagian anterior komisura dan posterior komisura mungkin detailnya terlihat seperti ini pada penampakan di ratan anatomi jadi serabut komisural fiber ini dia tepat berada di bawah dari superior longitudinal fasciculus jadi penting dia untuk kita ketahui anatomi kemudian apa itu diffusion tensor imaging dari katanya ada dibagi tentu dari kata-katanya sudah dibagi dua yaitu ada diffusion dan ada tensor jadi diffusion tensor imaging ini merupakan salah satu teknik pemeriksaan MRI pertama kali dikembangkan oleh Peter Besser tahun 1994 merupakan kelanjutan dari DWI yaitu diffusion weight imaging jadi dan dia bisa memberikan data sama seperti ketahui karena MRI itu prinsipnya ini adalah menggunakan menggunakan magnetik dan dia mendeteksi adalah proton hidrogen di dalam di dalam tubuh kita jadi tentu minim pengion dan juga minim radiasi dan seperti kita ketahui mau tujuan utama si bedah otak adalah untuk maksimal resection maka kegunaannya adalah untuk mengetahui infiltrasi dari target tersebut ini mungkin ini prinsip fiska dasarnya saja jelas untuk kita ketahui jadi berasal dari kata difusi dan tensor jadi difusi itu pada dasarnya adalah suatu yang mungkin telah belajar waktu SMA ada dikirakan dengan pergerakan brown atau brown movement jadi suatu objek atau molekul tersebut di dalam suatu tempat itu dia akan ternyata mengalami gerakan secara acak dan apabila dia pada objek yang sempit maka dia akan mengikuti dari tempat molekulnya tersebut jadi inilah yang disebut dengan diffusion diffusion ada yang isotrop jadi arahnya tidak jelas dan ada restriction jadi dia bisa memiliki arah ke salah satu koordinat antara X, Y atau Z dan pengaruhnya di dalam tubuh kita jadi difusi air itu berlangsung di intrasel dan juga di ekstrasel dan di dalam membran atau sel itu tentu akan difusinya akan lebih terbatas karena dia dibatasi oleh membran dan organer-organer tersebut oke gambarnya seperti ini dan inilah menjadi cikal bakal yang pertama itu DWI jadi ini contoh gambar DWI jadi DWI hanya bisa menentukan apakah ada restriksi difusi atau tidak tapi belum bisa menentukan arahnya jadi misalnya pada kasus akut stroke itu dikatakan memang sangat sensitif untuk DWI jadi kita tahu pada kasus stroke utama ischemic maka logikanya tentu akan terjadi daerah kematian atau penumbra atau daerah dimana sel otak sebut tidak mendapatkan aliran darah yang cukup dan tentu apabila terjadi ischemic tidak ada darah-darah yang cukup pasti melukur air di sana akan terdiam atau tidak mendapat aliran maka muncullah gambar seperti ini dia hyper intense pada gambaran DWI sehingga menunjukkan suatu jadinya restriksi cairan atau restriksi difusi dari molekul air kemudian lanjutan dari tadi ternyata air tersebut difusi seperti tadi dijelaskan ternyata molekul air itu juga tidak hanya diam tapi dia juga berjalan khususnya di bagian akson apabila terjadi suatu impuls listrik ternyata yang diteteksi di MRS seperti itu tadi adalah proton atau molekul hidrogen di akson itu dia ternyata mengalami pergerakan atau anisotrop jadi mengalami pergerakan yang ke suatu titik tertentu nah inilah yang dimanfaatkan prinsip dasarnya dimanfaatkan oleh DTI atau tensor untuk mengetahui arah dan besaran kemana pergerakan dari molekul air di dalam akson jadi ibaratnya DTI itu sebenarnya mengukur molekul pergerakan molekul yang ada di dalam akson atau serabut sarap tersebut maka dari itu dia bisa apa namanya mereteksi pada white matter tribe seperti itu nanti akan gambaran datanya seperti itu belakang jadi terus tadi sudah dijelaskan dengan tensor selanjutnya adalah difusi selanjutnya adalah tensor di tensor itu merupakan sebenarnya suatu yang tadi dikatakan perkalian antara skalar dan vektor skalar vektor akan menghasilkan tensor seperti ini jadi lebih ini dasarnya yang penting kita ketahui bahwa di dalam DTI tersebut ada yang namanya Eichen Vector dan Eichen Value ini adalah bahasa Jerman Eichen Vector itu menyatakan suatu arah sedangkan Eichen Value itu menyatakan apa namanya nominal atau skalar dari suatu pergerakan air yang tadi jadi ini misalnya jadi inilah gambar akson atau gambar akson jadi akan dari hasil pencitraan tersebut akan menghasilkan suatu arah gambar ke arah mana apa namanya airnya tersebut dan juga seberapa besar difusivitasnya atau pergerakan dari air tersebut dan itu digambarkan oleh ini lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu adalah Eichen Vector dan Epsilon 1, 2, 3 adalah Eichen Value ini kurang lebih sama yang selanjutnya pengambilan gambarnya tersebut untuk MRI itu harus dengan 3 tesla dikatakan disini karena harus kuat dan ini syarat-syarat yang penting untuk radiografer atau biografi yang penting disini jadi dari dari prinsip dasarnya tadi maka tentu akan menghasilkan suatu data nah data yang tersebut inilah yang dicatat dan dikonversikan dalam komputasi matematis dan menghasilkan suatu data yang penting adalah MD dan FA atau fractional anisotrop MD merupakan jumisnya ini FA adalah ini jadi ini ini yang penting kita ketahui untuk nanti akan menggambarkan difusi ini apakah isotrop atau anisotrop nanti akan dihubungkan dengan korelasi klinisnya nah kemudian ini selanjutnya jadi ibaratnya tadi data-data DTI itu sebenarnya ibaratnya seperti tepung jadi tepung tersebut kita bisa olah nanti bisa dia menjadi kue bisa jadi kuenya bermacam-macam ada kue coklat ada kue kue keju nah begitu begitu pula dengan DTI ini jadi dari data yang tadi difusi dan tensor kita bisa ubah menjadi berbagai macam data dan salah satunya adalah traktografi seperti ini jadi dari data penyebaran difusitas air tersebut dalam white matter track akan menghasilkan traktografi seperti ini lebih bahasa universernya seperti ini bagian warna biru itu menunjukkan arah superior interior bagian warna hijau itu akan menunjukkan arah kanan dan kiri bagian warna biru hijau bagian hijau akan menghubungkan anterior dan posterior bagian merah akan menghubungkan kanan dan kiri makanya seperti terlihat disini korpus kalusumnya warna merah jadi menghubungkan kanan dan kiri dan penurunan warna itu menunjukkan penurunan anisotrop dan menunjukkan penurunan nilai FA itu yang penting kita ketahui nah jadi ini contoh hasil gambar jadi sebenarnya kalau untuk memang pencitraan DTI saja akan mengambarkan gambar seperti ini jadi ini tepungnya jadi bahannya ini bahan kasarnya sebenarnya tidak banyak informasi yang bisa tidak terlalu banyak tapi nanti akan jelaskan pola-pola informasi yang bisa dapatkan hanya dari gambaran tadi jadi ini perbandingan gambar T2 T1 dengan gambar DTI jadi ini gambar MD dan FA ini akan digabungkan sehingga menjadikan peta berwarna seperti ini yang menunjukkan event factor atau arah dari difusitas air di dalam wattmeter track dengan gambar melimbulkan gambar warna seperti ini kemudian yang saya jelaskan sinilah tentang traktografi karena ini kelanjutan dari DTI tersebut diubah dan dimasukkan ke bahasa pemograman itu akan menjadi suatu traktografi dan ini merupakan sebenarnya suatu pendekatan probabilitas jadi belum akurat 100% menunjukkan arah wattmeternya disini tapi karena ini merupakan hasil perhitungan komputasi dari komputer kurang lebih arah dan traktos yang kita pilih sesuai dengan region of interest seperti itu dan pengukuran DTI saya akan jelaskan disini jadi ini untuk tumor otak apa yang bisa kita evaluasi jadi untuk tumor otak itu digunakan biasanya DTI dan terkografi dan sebenarnya tidak hanya satu modalitas saja bisa digabung juga dengan fungsional MRI ataupun dengan modalitas yang lain jadi kurang lebih sebenarnya untuk mengetahui traktos-traktos yang yang tadi tadi yang saya jelaskan daerah-daerah LQN ataupun traktos yang penting misalnya motorik bahasa dan penglihatan untuk merencanakan prosedur dan menimbulkan kerusakan pada traktos tersebut nah ini yang penting sebenarnya inti dari presentasi kita bagaimana kita sebagai mungkin berdasarkan untuk setidaknya tahu dan membaca sedikit bagaimana pola-pola DTI pada tumor otak jadi kurang lebih disini dikelompokkan ada 4 pola pola 1 adalah FA normal sementara lokasi dan arahnya abnormal biasanya karena masa tumor nanti akan ada contoh di belakang pola 2 adalah FA-nya menurun dengan lokasi dan arah yang normal misalnya pada edempasogenik atau misalnya tumor dengan dikelilingi metastasi atau meningi rumah dan ada pola 3 FA-nya menurun warnanya abnormal itu pada geli rumah infiltratif dan ada pola 4 dia isotrop atau benar-benar hancur biasanya dirisak oleh tumor mungkin langsung saja biar lebih gampang ada disini nah jadi ini adalah pola 1 tadi jadi dia FA-nya jadi masih normal warnanya tapi disini terlihat ada pergeseran jadi biasanya kita curiga ada suatu masa yang mendesak sehingga menyebabkan traktus jadi ini kita curiga adalah traktus primary motor cortex yang didesak oleh suatu tumor kemudian ada pola 4 yang tadi jadi terjadi difusi isotrop jadi benar-benar traktusnya tersebut dia sudah hancur dan akan terpotong seperti ini itu juga biasanya disebabkan oleh keganasan khususnya yang glioma yang high grade dan ini pola 3 jadi seharusnya disini warnanya hijau mungkin kita tahu ini kurang lebih tempatnya superior tapi disini malah terjadi perubahan warna disini dikatakan itu sensitif untuk mendeteksi glioma yang infiltratif kalau kita bisa lihat disini gambaran multipolation disini kecurigaannya lebih ke arah cipal glioblastoma lebih seperti itu pola-pola yang bisa diterapkan untuk DTI kemudian seperti yang tadi sebenarnya masih banyak sekali pola-pola dan komputasi tentang FA dan MD ini mendeteksi membedakan entah itu antara glioma entah itu metastasis tumor dan ekstasial dan ini yang penting diketahui apabila terjadi penurunan FA yang menonjol itu yang tadi itu biasanya pada tumor yang derajat tinggi karena perubahan masakistik dan nekrotiknya lebih tinggi sehingga tentu logitanya adalah substansial banyak mengalami kerusakan struktur integritas dan FA tersebut dikatakan akan mengalami penurunan dari tepi tumor hingga ke tengah seperti itu tapi kalau logitanya semakin ke tengah tumor tentu serabutnya tersebut sudah hancur dan sudah terjadi degilinasi neuron di dalam ini ini juga salah satu gambar contohnya ini contoh yang tadi pada glioma infiltratif jadi pada glioma infiltratif itu yang tadi pola ketiga dia cenderung akan dikatakan merubah warna dari struktur atau traktus tersebut jadi seharusnya arahnya seperti inferior malah ke warna merah itu ke arah ke kanan dan kiri dikatakan kenapa seperti itu sih memang masih belum jelas mekalisme tapi kemungkinan glioma infiltratif ini juga sudah merusak dan mendestruksi mengganti apa namanya sifat dari sel sel body dan sel akson dari sel dia tersebut sehingga bisa merubah struktur ataupun merubah arah dari aksonnya tersebut nah ini dikatakan kalau yang sudah seperti ini kalau kita lakukan reseksi itu tidak tidak akan menimbulkan apa namanya defisi neologis karena memang sudah sudah tidak arahnya saja sudah tidak benar jadi sudah memang tidak tidak bisa berfungsi secara maksimal lagi lalu seperti itu dan ini contoh gambar C apa traktus yang belok oleh karena suatu pergeseran yang tadi yang pola ketiga karena pergeseran suatu masa di sini seperti itu tapi seperti yang tadi perlu diingat bahwa memang penilaian ini tadi kan penilaian kualitatif jadi seharusnya beberapa masih diteliti lagi untuk membedakan secara sensitif dan spesifik beda untuk membedakan edema membedakan infiltrasi ataupun membedakan distribusi pada kasus dari tumor otak tersebut kemudian ini bagaimana membedakan tumor otak dengan edema dengan DTI disini dikatakan pada DTI efek edema tidak meningkat dengan anisotopi menurun dan sebenarnya ada rumusnya ini tumor infiltration index itu sudah dipatengkan oleh Lu tahun 2004 dia bisa membedakan dengan perhitungan tentu bisa membedakan antara tumor dengan DTI tumor dengan edema dan juga antara high glioma dan suatu meningiombang seperti itu dan perannya secara umum tentu perannya ada tiga pada preoperatif interoperatif dan pasca operatif dan mungkin untuk preoperatif yang tadi kita bisa mengetahui arah-arah traktusnya dan traktus mana saja yang sudah hancur atau tergenerasi pada intraoperatif sebenarnya harusnya bisa digabung mungkin ke depannya dengan neuro navigasi untuk memaksimalkan reseksi tumor otak tersebut kemudian untuk perca operasi mungkin kita juga bisa mendeteksi adanya kerusakan traktus setelah tergadinya kita reseksi atau melakukan operasi reseksi tumor seperti itu kemudian ini ada juga sebuah penelitian dari Zhang itu membandingkan mengevaluasi pasien yang dilakukan MRI DTI tortografi dan MRI kompensional kemudian dilakukan dilakukan prognostik penilaian prognostik dengan menggunakan KPS dikatakan pada pasien yang mengenai DTI kemudian dilakukan GTR atau gross tumor resection tanpa neuro navigasi dan didapatkan bahwa DTI pada pasien yang dilakukan analisa dan preoperatif dengan DTI tortografi memiliki KPS yang tinggi tapi untuk reseksi dari volume reseksinya itu tidak signifikan berbeda antara pasien yang kita lakukan DTI tortografi ataupun MRI tortografi atau MRI konvensional dikatakan yang bisa membuat meningkatkan KPSnya tersebut karena pada saat intra ini contohnya jadi pada saat intraoperatif dia menghitung permainya sudutnya misalnya darah yang seperti ini dilakukan 13 derajat dari midline dan dia melakukan reseksi dikatakan dengan meninalisir keusapan pada tractus white metal track ini bisa meningkatkan apa namanya KPSnya tapi level evidence-nya ini masih sangat rendah karena belum ada systematic review atau meta-analisis yang saya temukan yang membuktikan ini berhubungan positif kemudian jadi ini tadi untuk evaluasi pasca operasi saya jelaskan dan keterbatasan jadi DTI ini banyak memiliki keterbatasannya walaupun bisa menggambarkan tadi gambaran traktus-traktusnya tapi DTI ini bisa ternyata mengukur molekul air dan sesuai dengan yang tadi kalau kita paham prinsip fisika itu tentang brown movement jadi molekul airnya sangat sensitif terhadap noise suhu dan pergerakan apabila pasiennya misalnya dikatakan beberapa sumber mengatakan bahwa pasiennya demam itu tidak apa namanya traktografinya tidak akurat apabila pasien bergerak juga saat pengambilan gambar pengambilan gambarnya tidak akurat jadi banyak variabel-variabel yang menjadi perancu dan menjadi apa namanya membuat traktografin sebut tidak menggambarkan gambar yang sesungguhnya dan bagaimana perspektif masa depan jadi disini mungkin ke depannya disini sudah dilakukan sih jadi ke depannya seharusnya DTI traktografi saja tidak cukup harus dengan pemisahan-pemisahan yang lain untuk yang tadi ada tiga sebenarnya penjualnya dari preoperatif interoperatif dan pasca operatif preoperatif untuk mendiagnosa dan memplanningkan operasi tentu seperti ini sekarang di TTI juga sudah ada banyak macamnya ini yang tidak salah ini yang high high grade jadi yang high resolution jadi dia memang sudah spesifik apa namanya memendingkan penceritaan seperti ini gambaran arkud pasikulus kemudian digabungkan dengan functional MRI misalnya seperti ini kolinnya tinggi yang menunjukkan turnover cell yang tinggi pada sel-sel tumor dan digabung dengan pada saat operasi di ketiga gambar ini digabung dengan MRI interoperatif dan neuro navigasi sehingga disini bisa menggambarkan gambar pencitraan apa namanya disini ada gambar primary motor tracknya dan ada gambar arkud pasikulusnya jadi bisa menghasilkan diharapkan maksimal reseksi dengan tanpa merusak atau mempreservasi dari white motor track yang masih normal yang masih bisa dipreservasi harapannya seperti itu untuk masa kedepannya dan ini kita ambil contoh ternyata di sanglah itu sudah pernah dilakukan DTI terkeluh saya coba cari-cari ini ada satu pasien yang pernah dilakukan DTI dan juga dilakukan praktografi untuk gambar DTI tentu gambarnya akan seperti ini ini pasien awalnya dicerugai dengan difus astrositoma kemudian dilakukan operasi ada kalau bisa kita lihat kurang lebih kalau dari penjelasan tadi ini akan tampak pola yang kedua atau yang ketiga yaitu menggambarkan suatu perubahan warna yang seharusnya kulabi harusnya warnanya di sini hijau tapi di sini warnanya menjadi aneh dan berwarna macam-macam jadi itu kalau tadi itu dia sensitif untuk glioma yang infiltratif ataupun glioblastoma jadi gambarnya seperti ini dengan masih kita lihat di sini pada gambaran primary motor oteknya yang masih intang jadi pasien ini memang tidak ada kelemahan separuh tubuh dan dari hasil PA-nya juga ternyata hasilnya GBM yaitu GD4 dan ini dari traktografinya di sini sih terlihat tampak ada pergeseran sedikit tapi masih intak dia mungkin kemasa di sini jadi saya masih sangat bertembang dan kan kita membaca ini juga sebenarnya perlu pelatihan mungkin ke depannya bisa ada sertifikasi atau pelatihan supaya kita memang benar-benar bisa membacanya dengan benar nanti memberikan informasi yang salah pada pasien ataupun untuk diri kita sendiri selagi sekian dan kesimpulannya untuk MRI DTI ini masih sangat berkembang tujuannya intinya ada tiga tadi untuk preoperatif interoperatif dan pasca operatif dan tiga DTI ini juga sangat berkembang untuk kasus-kasus lainnya misalnya untuk kasus neurodegeneratif Alzheimer ataupun di kita kasus pada kasus trauma kepala atau TBI itu juga masih banyak yang meneliti hubungan antara bagaimana penggunaan DTI pada kasus-kasus TBI mungkin ada yang bisa menjadi further research ataupun bacaan dan bisa menjadi research yang lanjutan untuk kita semua baik terima kasih dokter atas kesempatannya mohon masukkan ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tentu terima kasih enggak dokter terpengingin bertanya dokter ya silahkan perutama Hai pertama-tama dengan sesuai dengan presentasi dari bdg-tanggye pertanyaan beli-tanggye penggunaan DPI ini apakah ada peran apakah ada bisa dilakukan pada pasien dengan cedera kepala atau pasien-pasien trauma lainnya nih Oke oke baik Hai izin dokter mencoba menjawab ya baik terima kasih atas pertanyaannya dokter Gunghara baik seperti yang tadi jelaskan tadi memang DTI ini masih sangat berkembang pada kasus Oh ya ngapain pada kasus traumatic bad injury misalnya yang pernah saya baca itu biasanya sering digunakan apa digunakan untuk pasien-pasien dengan kecurigaan DAI atau Rifus Aksional Injury seperti kita tahu kalau pada DTI itu kan terjadi akselerasi-desalerasi yang menyebabkan adanya stretching dari akson itu karena perbedaan antara white metal track dan black metal track masajenisnya sehingga itu bisa terjadi kerusakan di sana jadi apabila misalnya kita temui pasien cedera kepala dengan kecurigaan DAI GCSnya di bawah 8 lebih dari 6 jam mungkin pemeriksaan DTI bisa untuk prognostic value dikatakan sikronology seperti itu ntar kayaknya saya ada searching Oh ya ini ya ini sempat mencari tentang bagaimana distribusi apa penggunaan DTI pada kasus TBI jadi pada MR setelah pasiennya apa namanya ternyata GCS di bawah 8 lebih dari 6 jam mereka melakukan MRI jadi gambarnya tidak tampak hanya tampak spot-spot lesion seperti ini tapi setelah di traktografi tampak di sini ada gambaran ini jadi gambaran difusitas yang menurun gambaran anisoter atau takutusnya takutus digambar seperti ini lebih seperti itu ini ke dokternya mana lebih baik kalau trauma DTI apa DVI mana lebih baik kalau trauma DTI apa DVI level DVI oh iya dok kalau yang saya searching sih memang kalau DVI itu memang apa namanya sudah bahkan ada yang merekomendasikan itu memang lebih sensitif itu pada untuk DVI itu untuk stroke dokter tapi kalau untuk DVI saya masih belum tahu di level afidase yang mana tapi sebenarnya sebenarnya dengan DVI itu kan kita bisa mendeteksi logikanya restriksi difusi cairan dokter apabila misalnya di pasien cidak kepala itu misalnya terjadi apa namanya edem itu biasa kan kalau di terjadi difusi restriksi harusnya DVI bisa mendeteksi dokter tapi kurang tahu untuk apa namanya kalau trauma itu enggak perlu cari track nggak mau tim DVI cukup karena si A itu tinggi sekali DVI kan enggak terus sampai 13 tesla iya dok iya betul dok iya betul dok buat yang baca ngomong dan apa lagi ijen dok ijen dok ijen dok ijen dok ijen dok terima kasih tersebut prestasinya luar biasa jadi saya mau tanya, ini apakah setiap alat MRA mau punya fasilitas di TI atau dia alat MRA yang khusus saja, Bli? Mungkin itu saya, Bli, terima kasih. Oh, ya. Terima kasih, Gary. Mungkin tadi sudah dijelaskan, sudah dibilang juga dengan dokter Golden, memang untuk untuk di TI ini, memang MRA-nya dia harus minimal 3 Tesla karena dia perlu resolusi yang tinggi, seperti yang saya tahu, dia memang tidak bisa untuk semua jenis, apa namanya, MRA seperti itu, Gary. Dia punya teleponan, dia. G, dokter. Sampai lagi. Kalau menurut kamu itu, apa sih kepentingan yang paling krusial untuk berdasarkan? Ya, dokter. Mungkin tadi juga seperti yang sudah dijelaskan, yang krusial itu adalah, kita sebenarnya kan ini di TI ini hanya bisa menggambarkan penyebaran atau pergerakan dari white matter tracks. Berarti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan white matter tracks itu yang kita penting, misalnya pada tumor otak, misalnya pada daerah-daerah yang eloquent, mungkin kita supaya tahu kalau memang daerah fiber track-nya sudah rusak di sana, mungkin kita bisa lebih berani melakukan reseksi di sana, dokter. Ataupun misalnya pada ada penyakit-nyakit yang lain, misalnya penyakit Alzheimer, itu juga penting kita untuk mengetahui apabila memang sudah ada perubahan dari white matter tracks sebut untuk prognostic failure. Mungkin seperti itu, dokter. Sudah masukkan, dokter. Jadi, kalau untuk mendihanus sejenis tuba itu MRI konvensional sudah bisa. Gak, dok. Tapi sekarang itu problemnya kan kalau mungkin kalau di buat di hemisfer hemisfer atau di cerebrum itu gak terlalu apa namanya problem. Tapi di daerah-daerah yang sulit itu di brainstem, di mesensi palon, itu yang sulit. Karena padahal tumornya itu dengan pendekatan yang direct misalnya apa namanya targetnya akan akan tercapai itu. Misalnya dari kan konsepnya direct paling pendek kan itu konsep pembedahanan itu. Direct surgery, direct itu langsung targetnya dan short paling pendek. Kadang-kadang kalau dengan DDD ini kadang-kadang di situ yang kita inginkan targetnya itu kok malah fibernya bagus sehingga harus merubah strategi sebetulnya itu. Itu paling crucial. Jadi kalau misalnya untuk katakanlah radikalitas tindakan itu bisa pakai fungsional MRI atau interoperatif MRI atau lima ala itu. Lima ala, iya. Track ini kan ya kalau memang rusak track-nya dan ada infiltrasi tumor ala itu kan bisa juga memberikan atau fungsional F MRI. Kali tidak ya memang yang terpenting juga interoperatif navigasi itu penting sekali ya. Bukal lagi waktu sudah di dalam itu kemana arahnya itu kan. Jadi kalau saya ini lebih centrum untuk strategi pendekatan operasi terutama daerah-daerah yang kalau misalnya kamu punya katakanlah TBN itu yang sudah sampai superficial kan umumnya kita kan melakukan pendekatan paling pendek dan paling direct jaraknya karena itu konsepnya itu mungkin tapi karena tumor itu sering dia dari bukan dari akson dari sel-sel dia itu ya memang tumornya cenderung di atas atau direct tumornya itu cenderung tidak ada track di situ jadi kalau menurut saya itu hanya untuk melihat bahwa kalau ada distorsi atau kerusakan arah jaras itu atau kerusakan ya itu mungkin bisa diambil tapi itu juga paling bagus adalah diskombinasi dengan yang sekarang itu kan intraoperatif MRI atau 5 ala 5 ala juga ada kelemahan kadang-kadang tidak tervisualisasi atau ada jaringan lain yang bukan tumor ya juga bisa ngambil halanya itu jadi kombinasi perusahaan itu ini sebetulnya penting sekali untuk di daerah operasi di daerah-daerah seperti mitensipalon brainstem kadang-kadang kita berpikir bahwa directnya di situ ternyata traktusnya masih utuh seperti pas tanum kayak kafengusnya memioma seperti itu kan kadang-kadang track yang kita inginkan dari dari ritro ternyata dari misalnya dari petrosan langsung ternyata di situ ada track yang masih bagus ya dihindari tapi kalau misalnya untuk radikal tidak terlalu memang seorang juga mengkombinasikan memakai tapi kalau menurut saya mungkin intraoperatif MRI yang paling bagus pertama ya harus kombinasikan dengan fungsional oke gila benar memang beberapa literatur juga mengatakan memang mereka mengkombinasikan jadi pre-planningnya pakai fungsional MRI untuk diagnostiknya kemudian saat intra-opnya tetap digabungkan dengan polo-droner dipakai neuronavigasi selalian di upload tracknya itu pada saat MRI intra-opnya itu kalau yang ya itu ya intraoperatif MRI yang bisa tapi intraoperatif MRI kalau ini ya mesti yang 3 tesla juga bisa langsung mencet tapi kalau mau brain lab itu harganya 45 miliar kamar operasinya oh kamarnya juga ada kamar operasinya juga ya kadang harus nyimpan MRI itu tersimpan dia nanti kalau diperlukan dorong ke kamar operasi dan itu harus dilantai 1 karena MRI itu keberat tidak boleh dilantai 2 itu struktur tapi ya itu yang wajar impian impianmu masa depan sekarang ya karena evident base yang paling kuat untuk terutama tumor GBM itu adalah radikalitas tindakan itu yang apa namanya evident base yang paling kuat untuk survival nya kalau edgyva terapi tidak terlalu sehingga orang sekarang tetap melakukan tindakan seradik mungkin terima kasih dok masukannya dok ada yang ditanyakan lagi tapi begini juga jadi kadang-kadang makanya harus dikombinasikan kenapa katakanlah kepentingan kepentingan DTG ini untuk pertama untuk tumor-tumor yang di brainstem atau klien oleh karena ada masalah masalahnya adalah bahwa intraoperative neuro mentoring itu tidak selalu bisa memberi tahu kan bahwa disitu daerah shift entry soon ya sehingga lalu dikembangkan ini dia tidak selalu bisa memberikan bahwa ini shift entry soon boleh karena untuk shift entry soon itu harus belajar anatomi neurotominya kemudian apa namanya kalau intraoperative mentoring juga dipakai dan DTT ini karena ada tidak intraoperative mentoring tidak selalu bisa memberikan informasi bahwa itu shift soon untuk masuk kalau kamu tidak punya ya DTI harus pakai anatomi misalnya di daerah DMSN Spalon dimana amannya di daerah Olivos dimana amannya kalau mau seperti itu kalau saya operasi ya harus buka lagi aplatan anatomi mana entry zone yang aman untuk masuk terutama untuk lesi-lesi yang tidak ada butenya tidak nampak di permukaan waktu dibuka ternyata patih semua tidak ada struktur yang berubah itu yang susah diberikan steam juga tidak memberikan respon apa namanya tidak bisa mendeferensiasi mana entry zone safety zone mana tidak disini dilakukan yang fisiologi kalau sebetulnya IOM tidak punya aku aku dulu dipakainya dikasih tapi harus karena harus tetap belajar anatominya dimana entry zone itu kan ada beberapa dulu kan ada kuliahnya kalau ikut ada dimana entry-entry zone yang aman kalau tetap bahwa basic anatomi tetap diperlukan memang kalau seperti ini kalau memang benar itu di DT-nya bahwa intake apa namanya traktusnya itu harus dihindari memang karena DT-nya itu akurat kok dia memberitahu kalau dia bagus sehingga itu harus dicari jadi cari jalan lain walaupun itu dekat dan direct dan short harus cari jalan lain untuk menuju ke sana karena kan daerahnya kecil kan jadi sedikit saja menyimpang bisa merusak fiber terima kasih kalau Udin pakai D'Anu kalau Cedra pakai DWI cukup selainnya kan tidak terlalu tinggi juga bisa tapi kepentingan untuk pronostik kamu cari itu misalnya di visit Jui itu sering tidak tampak lazy yang berarti tapi pasiennya kalau jelek ini apa outcome itu bisa mungkin dengan DWI bisa lihat ternyata ada atau DTT bisa juga lihat ada kerusakan track itu yang bisa memberikan seperti itu untuk constraint banyak yang risetnya untuk pronostik ya memang untuk pronostik kamu biar tahu pasti ganggu sahas atau pasien walaupun misalnya kalau di krisinjuri itu katakan lapasannya tetap BCS 15 tapi kalau klinis dia DTE panjang post traumatic ambisinya lebih dari 24 jam pasti jelek pasti jelek walaupun dia CKR jadi ada banyak sekali mental impairment dan knowledge-nya sangat jelek dia kalau klinis kamu pakai itu makanya yang kamu waktu cari pasien keselakar dia tanya itu yang penting adalah post traumatic amnesianya makin panjang walaupun CKR makin jelek mungkin tadi berhubungan dengan track karena track itu kan kaya connectivity itu konektivitnya itu nggak bagus ya integrasi apa namanya informasi ya nggak bagus bagaimana dia menerjemahkan atau nyimpen data juga nggak bagus kan tetap ada track itu sama kalau resiliasi di daerah Ipokampus itu di temporal loop bawah terima kasih dokter terima terima kasih Sampai jumpa.